Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini ember yang biasanya saya upload ya, karena ya terserang ini merupakan yang nonton itu cukup banyak ya, jadinya saya sering sekali upload. Kebetulan ini kemarin habis hujan ya, habis hujan terus terkena daun pandan ini, terkena daun pandan, jadinya membuat kainnya itu basah ya. Tadi yang bilang, sejak apa itu jangan sampai terkena hujan, efeknya itu bisa fatal ya, katanya seperti itu. Mari kita coba dulu ya, semoga tidak apa-apa ya. Semoga saja harapan saya itu tidak terjadi masalah, walaupun ini terus terang cukup basah ya, ketika saya pegang bagian tutupnya. Coba saya ambil dulu karetnya untuk pengikatnya, karet pengikatnya saya ambil dulu, lalu kita bersama-sama ya hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jadinya usia 4 minggu ya, atau 1 bulan di ember yang cukup besar. Saya kira hasilnya sangat bagus sekali ya, walaupun ada sedikit gangguan yang tadi ya, terkena air hujan. Saya kira tidak merembes, tidak mengalir ke dalam ya, walaupun saya juga sebetulnya tidak tahu. Dan kalau dilihat sekilas, jawabannya sudah mulai tenggelam ya, walaupun airnya kalau saya lihat, itu masih berwarna keruh ya, itu belum bening. Jadi saat ini belum bisa saya panen. Karena pemanenan yang sebelumnya itu adalah usia 1 bulan up ya, 1 bulan up-nya berapa saya kurang tahu. Kalau pembuatan ini 1 bulan lebih 3 hari ya, karena hari ini hari Rabu. Hasilnya seperti ini, jawabannya. Dan kamu besar, tidak akan saya panen untuk video kali ini ya. Dan mungkin kalau saya sempat ya, nanti saya buatkan video lagi, kalau tidak ya mau gimana lagi ya. Mari kita lihat detailnya ya, detailnya seperti apa. Seperti ini ya, jawabannya. Ini coba saya fokuskan dulu ya, harusnya dengan gerakan tangan biar fokusnya itu bisa berjalan ya. Nah, ini malah buram kayak gitu. Kalau saya lihat, ini jawabannya ini masih produktif ya. Masih produktif walaupun sedikit tenggelam. Mungkin tenggelamnya gara-gara terkena air hujan ya, kemungkinan seperti itu. Ini ya, masih produktif, masih ada bulam-bulam lampunya ya, lampu-lampu taman itu ya. Ini masih produktif. Produktif dalam artian, apa ya, bisa menghasilkan air. Bahkan yang itu yang saya rusak itu tidak bisa kembali lagi ya, kalau kita sudah rusak. Jadinya sangat harus berhati-hati untuk pemanenan dari Jakab itu sendiri. Nah, ini tidak ada, ini ada Jakab lagi, ada bendolan kayak lampu taman ya. Saya masih kesusahan untuk menyebutkan atau mengertikannya ya. Jadi, nanti kalau seomba tantunan yang bisa menjelaskan kepada saya, nanti kita coba sharing atau diskusikan kembali ya. Kira-kira penyebutan yang tepat itu apa. Yang jelas itu seperti lampu-lampu yang zaman dahulu ya, kalau sekarang sudah menggunakan lampu LED. Nah, itu lampu-lampu bulam yang seperti zaman-zaman dahulu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau saya lihat sangat bagus sekali ya. Untuk video yang sebelumnya sudah saya perlihatkan akarnya bagaimana ya. Kalau untuk video kali ini saya kira tidak bisa saya jelaskan dulu. Coba kita intip kondisinya. Nah, ini sudah penuh ya. Ini di luar prediksi saya berarti ini harus segera saya pindahkan ke sini. Walaupun ini saya lihat sepertinya belum bisa dipanen. Karena masih keruh ya, belum bening. Oke lah, seperti itu dulu video kali ini ya. Walaupun tidak jelas membahas apa yang jelas. Semoga ini bisa tersampingkan ya. Kondisi satu bulan ketika di wadah yang besar, pembibitan yang baru, hasilnya seperti ini. Jadi, bisa silakan disimpulkan sendiri kira-kira menghasilkan jangka banyak seperti apa ya. Saya tidak bisa berkata-kata lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Salam Tanduran, Tanduran Subur, Pertani Makmur.